Jadi, dengan sangat kurang ajar, pendeta gembrot Numuendong ini menyatakan bahwa orang yang mempertanyakan mengapa Allah harus menjadi manusia sebagai orang-orang yang paling bodoh. Pertanyaan yang paling bodoh dari orang-orang bodoh. Jadi, dengan sangat kurang ajar, gembrot Numuendong ini membodoh-bodohkan orang yang bertanya mengapa Allah harus menjadi manusia. Ini kurang ajar sekali memang pendeta gembrot satu ini. Kita kembalikan. Pernyataan bodoh ini kita kembalikan dan kita buktikan bahwa yang bodoh saya tambahin. Bin Tolol adalah pendeta Gilbert Numuendong. Atau dalam suatu istilah yang dikatakan, maling teriak maling. Jadi, frasa maling teriak maling ini cocok untuk Gilbert Numuendong. Dia yang bodoh, tapi dia menuduh orang lain bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Al-Ayubi Channel. Teman-teman, masih terkait pendeta Gilbert Numuendong. Kali ini, ada orang, kalau tidak salah Kristen atau Katolik ya? Frans Donald. Membuat judul ini, teman-teman. Atau membuat thumbnail yang nampak di layar ini. Seluruh masyarakat Indonesia harus tahu ajaran PDT Gilbert Numuendong, pembodohan, dan petiga nipuan publik. Video ini satu hari yang lalu. Video ini berdurasi 31 menit 9 detik. Teman-teman, yang dipajang adalah gambarnya pendeta Gilbert pada saat menirukan gerakan sholat ya, teman-teman. Baik, kita langsung simak videonya. Saya ingin mengajak sahabat-sahabat menyimak lagi cuplikan dari pernyataan Gilbert Numuendong tentang Allah yang menjadi manusia. Dalam video yang berikut ini. Ada orang-orang bodoh yang bertanya, kenapa Allah harus jadi manusia? Kalau Allah bertindak sesuatu, jangan nanya. Kalau Tuhan berbuat sesuatu, tidak perlu ditanyakan. Tuhan tidak bisa salah. Buat saya, pertanyaan paling bodoh adalah kenapa Allah harus jadi manusia? Dia adalah Tuhan. Tapi kan Allah tidak bisa jadi manusia? Hey! Kalau kamu menyebutnya Tuhan, tidak ada yang bisa untuk dia. Pertanyaan tentang Allah, bukan bisa atau tidak bisa, tapi untuk apa? Allah menjadi sama dengan manusia, karena Allah tahu manusia terbatas. Manusia lemah, manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, karena itu Allah yang berinisiatif. Dia naik ke surga, dia menyelesaikan segala galanya, dan dia berkata, it is finished. Mission accomplished. Misi sudah selesai. Sehingga berlaku filman barang siapa yang berkata tidak binasa, melainkan berolah hidup yang kekal, yang sejauh berikat, yang beriak, Oke, saya akan tanggapi video itu dalam beberapa poin ya. Poin yang pertama, Gilbert Lumoendong mengatakan bahwa pertanyaan paling bodoh adalah mengapa Allah harus jadi manusia? Jadi, dengan sangat kurang ajar, pendetra gembrot Lumoendong ini menyatakan bahwa orang yang mempertanyakan mengapa Allah harus menjadi manusia sebagai orang-orang yang paling bodoh. Pertanyaan yang paling bodoh dari orang-orang bodoh. Jadi, dengan sangat kurang ajar, gembrot Lumoendong ini membodoh-bodohkan orang yang bertanya, mengapa Allah harus menjadi manusia? Ini kurang ajar sekali memang, pendeta gembrot satu ini. Nah, maka bagi teman-teman yang bertanya, mengapa Allah harus menjadi manusia, dan kemudian dianggap goblok, dianggap bodoh oleh Gilbert Lumoendong, sekarang waktunya kita kembalikan, teman-teman. Kita kembalikan tuduhan bodoh yang dilontarkan oleh Gilbert Lumoendong itu kepada orang yang bertanya, mengapa Allah harus menjadi manusia? Kita kembalikan, dan kita buktikan, bahwa yang goblok, yang bodoh, bin Tolol, saya pakai kata Tolol, karena ini Alkitab ya. Di dalam kitab Yeremia, menyebut orang-orang yang bodoh sebagai orang-orang Tolol ya. Kita kembalikan, pernyataan bodoh ini kita kembalikan, dan kita buktikan bahwa yang bodoh, saya tambahin, bin Tolol, adalah pendeta Gilbert Lumoendong. Atau, dalam suatu istilah, ada dikatakan, maling teriak maling. Nah, jadi frase maling teriak maling, ini cocok untuk Gilbert Lumoendong. Dia yang bodoh, tapi dia menuduh orang lain bodoh. Jadi, orang bodoh teriak bodoh. Ini seperti maling teriak maling. Oke, langsung saja kita kembalikan, tuduhan bodoh kepada orang yang mempertanyakan, kita kembalikan kepada Gilbert Lumoendong. Jadi, begini teman-teman, Gilbert Lumoendong ini bodohnya di mana? Demikian, perhatikan baik-baik. Jadi, ketika seorang Gilbert Lumoendong menyatakan bahwa Allah yang Maha Kuasa menjadi manusia. Ini adalah pernyataan, atau statement, atau ajaran yang sangat super duper bodoh. Ketika pernyataan ini keluar dari seorang pendeta yang mengaku Kristen. Jadi, kalau yang ngomong, atau yang mengatakan bahwa Allah yang Maha Kuasa menyilma jadi manusia, itu bukan pendeta Kristen, atau orang yang di luar Kristen, orang yang tidak mengerti Alkitab, ya bisa kita maklumi. Goblok ya goblok, tidak apa-apa. Wah, tidak mengerti Alkitab. Tapi, ketika yang mengatakan bahwa Allah yang Maha Kuasa menjadi manusia adalah seorang yang menyebut diri sebagai Kristen, mengaku-ngaku sebagai pendeta Kristen, maka pernyataan ini menjadi pernyataan yang super duper bodoh, alias tolong. Sebab, di dalam Alkitab, dari kitab kejadian sampai kitab wahyu, perjanjian lama, perjanjian baru, seluruh kitab-kitab dalam Bebel, dalam Bebel, dalam Bebel, dalam Alkitab, tidak ada satupun ayat yang mengatakan Allah yang Maha Kuasa, Yehufa Elohim, Yahweh Elohim, Allah Bapak, menjilma jadi manusia. Tidak ada. Cukup menarik, teman-teman ya. Untuk urusan yang sangat mendasar, saja, sesama Kristen ini masih, masih silang pendapat, yang satu bilang, Allah menjadi manusia, atau Allah menjadi manusia, yang satu bilang, Allah tidak menjadi manusia. Tidak ada satupun ayat, di dalam Bebel, yang menjelaskan, bahwa Allah, yang Maha Kuasa, menjelma, menjadi manusia. Saya heran, kenapa pendeta Gilbet, di dalam gereja, di depan jemaatnya, yang terkesan mengolok-olok, gerakan sholat, sampai dibuat ketawa-ketawa, kok sempat-sempatnya, pendeta Gilbet, menyinggung-nyinggung, masalah Islam. Sementara, di internal kekristenan sendiri, terkait tentang, Allah yang menjadi manusia, ini masih menjadi perdebatan, sampai saat ini, teman-teman. Kita lanjut, dikit lagi. Tidak ada satupun ayat, tidak ada. Jadi kalau ada orang, ngaku pembelajar Alkitab, ngaku pendeta Kristen, ngaku beragama Kristen, ngaku pengikut Kristus, tapi kemudian mengajarkan, suatu ajaran, yang di luar Alkitab, tidak sesuai kesaksian Alkitab, maka pendeta, atau orang ini adalah orang yang, super duper bodoh, alias tolol. Dan itulah, seorang gembrot limoendong. Dia ngaku Kristen, tapi dia mengajarkan ajaran, yang bukan ajaran Alkitab. Bahkan ya, dicuplikan video yang tadi, yang sebelumnya, yang kemudian, saya berikan tanggapannya, Pak Benny Irawan itu ya. Gilbert Lumoendong mengatakan bahwa, Allah itu kan maha kuasa, terus dia mau jadi pohon pisang, mau jadi batu, mau jadi ikan. Ini kan ajaran yang di luar, daripada teks-teks kitab suci. Jadi kalau yang ngomong gitu, Allah itu maha kuasa, Allah Bapak, Yahweh maha kuasa. Jadi dia bisa jadi pohon pisang, bisa jadi batu, bisa jadi ikan. Kalau yang ngomong seperti itu, adalah orang yang bukan ngaku Kristen, dan bukan ngaku pendeta. Kita bisa maklum teman-teman. Ya dia ngomong ya asal bacot aja, tidak pakai dasar Alkitab. Tapi kalau yang ngomong adalah, seorang yang berani nyebut diri, sebagai pendeta, dan nyebut diri, sebagai Kristen. Maka orang ini sudah pasti, super duper bodoh, alias tolol. Dan itulah, pendeta gembrot, Lumoendong. Sekali lagi ya sahabat-sahabat, saya harus ulangin, ini saya harus pertegas. Jika yang mengatakan seperti itu tadi, adalah seorang yang menyebut diri, sebagai pendeta, sebagai Kristen, dan mendasari imannya dari Alkitab. Ya Kristen berdasarkan Alkitab, begitu katanya. Tapi kemudian mengatakan kepada Anda, bahwa Allah yang maha kuasa, yang menjilma menjadi manusia. Maka itu adalah statement, yang sangat super duper bodoh. Sebab, iman Kristen, itu harus sesuai dengan Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Iman timbul, dari mendengar firman Kristus. Jadi iman seorang Kristen yang sejati, ketika berbicara tentang Allah yang benar, harus berdasarkan firman Kristus. Dalam berbagai ayat, salah satunya dalam Yohanes 17 ayat 3, Yesus mengatakan, Bapak, engkau lah, satu-satunya Allah yang benar. Jadi Allah yang benar, yang dimaksud oleh Yesus adalah Bapak. Tetapi Allah yang diberitakan oleh Gilbert Lumoendong, adalah Yesus Kristus. Adalah permujudan Allah yang menjadi manusia. Nah ini sudah tidak sesuai dengan Roma 10 ayat 17. Iman yang pendeta Gilbert Lumoendong, tidak didasarkan kepada firman Kristus. Tapi didasarkan kepada dongeng-dongeng, halusinasi, imajinasi, hayalan-hayalannya sendiri. Bukan Alkitab. Ya teman-teman ya, saya mengajak teman-teman untuk membiasakan diri. Mencontoh meneladani Yesus, ketika mengatasi ajaran-ajaran sesat. Apa? Ketika Yesus menghadapi ajaran sesat, atau menghadapi iblis, yang dilakukan Yesus apa? Selalu mengatakan, ada tertulis. Kita harus mencontoh teladan ini. Demikian juga ada tertulis dalam Alkitab. Iman yang seorang Kristen harus timbul dari mendengar firman Kristus. Bukan mendengar dongeng-dongeng. Dan perhatikan baik-baik. Dalam ceramahnya, Gilbert Lumoendong mengatakan, nothing is impossible for him. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Jadi kemudian ya jadi terserah, Allah mau jadi apa saja bisa. Kan tidak ada yang tidak mungkin. Ini adalah asumsi, hayalan, imajinasi seorang Gilbert Lumoendong. Yang tidak didasari, apa yang ada tertulis di Alkitab. Jadi apa yang disampaikan Gilbert Lumoendong ini, melampaui apa yang ada tertulis di Alkitab. Sahabat-sahabat? Oke. Saya cukupkan videonya teman-teman. Sangat disayangkan ya teman-teman ya. Pendeta Gilbert Lumoendong, yang menyinggol-nyenggol ibadahnya umat Islam, yakni sholat dan juga zakat gitu kan. Lalu dibandingkan dengan perpuluhan. Sementara, hal yang sangat mendasar saja, masih terjadi perdebatan sesama Kristen. Orang ini orang Kristen teman-teman. Orang ini mengaku orang Kristen. Mengaku pengikut Yesus. Tidak mengimani Allah menjadi manusia. Sementara imannya pendeta Gilbert mengimani Allah menjadi manusia. Mbok ya, ini yang dibahas. Ini yang didiskusikan. Alangkah lebih baiknya, jika ini didiskusikan oleh pendeta Gilbert Lumoendong dengan orang-orang yang tidak sepaham dengan pendeta Gilbert Lumoendong. Bukannya lompat pagar membahas sholat. Bukannya lompat pagar membahas zakat. Kan sangat membagongkan teman-teman. Oke, saya cukupkan ya. Rupanya yang ditanggapi oleh Franz Donald ini adalah video lamanya pendeta Gilbert Lumoendong. Tapi, thumbnail yang dipakai adalah gambar terbaru daripada pendeta Gilbert Lumoendong. Mohon maaf, jika ada salah kata teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.